Tanah bergerak yang terjadi di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, diperkirakan bakal semakin parah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merekomendasikan relokasi penduduk. Petaka melanda penduduk kampung Cigombong, Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Rumah-rumah mereka rusak parah dan retak karena tanah tempat bangunan ini berdiri bergerak dan kini bergelombang. Penduduk terpaksa meninggalkan tempat bernaungnya karena berbahaya jika tetap tinggal di sini. Dengan menggunakan drone, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memetakan area pergerakan tanah ini. Luasnya 1,5 hektare dengan bentuk tapal kuda atau huruf U. Lebar retakan hingga 5 meter. Panjang rekahan-rekahan tapal kuda itu berkisar 100 hingga 200 meter yang sama-sama berujung di sungai Cidadap. Malapetaka yang lebih mengerikan mengancam warga apabila ada hujan deras atau gempa bumi. Sehingga Kementerian SDM merekomendasikan lokasi ini untuk dikosongkan. Yang bergelar 1 hektare lebih dikit ya, 1 hektare lebih dikit. Cuma kan ada kita buffer juga takutnya. Kalau misalnya di samping yang bergelar itu ada retakan-retakan juga kan takutnya dia bertambah luas. Jadi detaknya ada hampir 1,5 hektare sih kalau dengan buffer tadi. Dan makan ini bentuknya tapal kuda sekali Pak. Jadi sudah siap untuk meluncur kalau ada hujan deras atau gempa. Makanya kami dengan sangat terpaksa untuk merekomendasi merelokasi Pak. Kalau enggak sih paling sus berat kami untuk merekomendasi merelokasi. Akan lebih luas tadi Pak. Potensinya sih ada tergantung inputnya. Input airnya ada kekaraan apa enggak gitu kan. Berdasarkan pemetaan jenis pergerakan tanah di Cibeduk merupakan tipe rayapan pada tahap awal. Lalu berubah menjadi tipe rotasional karena banyaknya kandungan air di bagian bawah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!